Pagi-pagi luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hamdana peserta Laksar CPNS Kabupaten Nrekang Formasi Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang Dengan latar belakang masih adanya tupuksi yang belum dilaksanakan oleh petugas Rufalan Puskesmas khususnya Puskesmas Sumbang sebagai tempat aktualisasi dalam hal analisis dan desiminasi informasi Tentunya hal ini menyebabkan data supaya belum bisa dijadikan sebagai rekomendasi dalam program penanggulangan penyakit Bagaimana supaya data-data yang telah dikumpulkan dapat memberikan informasi bagi program penanggulangan penyakit Ikuti kegiatan saya Tahapan kegiatannya yaitu melakukan pertemuan dengan pimpinan untuk membahas rencana kegiatan dengan ramah dan sopan sebagai penerapan dari nilai etika publik Meminta pimpinan dan narahan terhadap rencana kegiatan merupakan penerapan dari nilai world of government dan nasionalisme Penandatangan surat penugasan oleh Kepala Dinas merupakan perwujudan dari nilai akuntabilitas Melakukan pertemuan dengan Kepala Puskesmas dan Bugja UKM Puskesmas dengan ramah dan sopan merupakan penerapan nilai etika publik Membahas rencana kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan aktualisasi ini merupakan nilai akuntabilitas Meminta bimbingan dan arahan terhadap suksesnya pelaksanaan aktualisasi ini merupakan nilai dari world of government dan nasionalisme Tahap pertama yaitu menentukan metode dan jenis data yang akan dikumpulkan serta waktu pengumpulan data Sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan format yang telah ditentukan Merupakan penerapan dari nilai akuntabilitas Jenis data yang dikumpulkan berupa data kesakitan, kematian, ataupun data faktor risiko penyakit Pengumpulan data secara pasif diperoleh dari buku register poli umum, data laboratorium, poli UKD, dan laporan SMS dari petugas Pusku Puskesdet Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan sopan, jujur, cermat, dan teliti Serta tidak melakukan manipulasi data merupakan penerapan dari nilai etika publik dan anti korupsi Pengumpulan data secara aktif dilakukan dengan melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Sehingga akan diperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat Merupakan penerapan dari nilai komitmen mutu Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak Sehingga akan diperoleh informasi yang cepat, tepat, dan akurat Merupakan penerapan nilai dari law of government Tahap pertama dalam mengulau data yaitu Memeriksa kembali data yang telah ditumpulkan Apakah telah sesuai dengan format yang telah ditentukan merupakan wujud dari nilai akuntabilitas Tahap kedua yaitu Mengelumpulkan data-data menurut variable orang, waktu, dan tempat Yang akan memberikan informasi dalam pelaksanaan analisis data Kegiatan ini merupakan nilai dari komitmen mutu Tahap ketiga Melakukan penumpulan data dalam Microsoft Excel Secara jujur, teliti, profesional, dan akurat Merupakan wujud dari nilai etika budik Hasil pengelahan data dapat berbentuk tabel Mumpul grafik menurut variable gorongan umur Jenis kelamin, tempat, dan waktu Pengelahan data yang baik akan memberikan informasi spesifik Suatu penyakit atau masalah kesehatan Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi Untuk memberikan arti dan kejelasan tentang situasi yang ada dalam masyarakat Tahap pertama yaitu Membuat analisis sederhana menurut orang, waktu, dan tempat Analisis deskriptif ini akan memberikan gambaran tentang distribusi penyebaran penyakit Tahap kedua yaitu Memberikan arti terhadap data yang telah dianalisis Yang akan memberikan gambaran tentang Trend atau kecenderungan suatu penyakit yang ada di masyarakat Tahap ketiga Melakukan identifikasi faktor penyebab permasalahan Yang berhubungan dengan tingginya sesuatu kasus penyakit Dengan melakukan koordinasi dengan program-program lain Pelaksanaan analisis data Menunjukkan sikap konsistensi petugas surveilan Dalam serangkaian proses surveilan epidemiologi Untuk menghasilkan data yang berarti Sehingga dapat mengidentifikasi kemasalahan yang terjadi Dan menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Merupakan wujud dari nilai akuntabilitas Analisis data dilakukan secara jujur Profesional, tepat, cepat, dan akurat Merupakan wujud dari nilai etika publik Kegiatan analisis data akan memberikan informasi Yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan Dalam mengidentifikasi permasalahan dan gagasan peninjahan masalah Yang terpekesaran Sehingga program kegiatan menjadi efektif dan efusien Untuk meningkatkan muncul layan kesehatan Merupakan wujud dari nilai komitmen mungkin Diperlukan adanya kerjasama dengan program-program lain Dalam mengidentifikasi faktor risiko Penyebab penyakit sehingga semua permasalahan dapat ditemukan Merupakan wujud dari nilai Wall of Government and Nationalism Diseminasi informasi adalah Satu kegiatan dimana data, informasi, dan rekomendasi Sebagai hasil survei dan epidemiologi Disampaikan kepada pihak-pihak yang dapat melakukan tindakan penanggulangan penyakit Informasi ini dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, atau forum pertemuan Dalam pelaksanaan diseminasi atau penyebar luasan informasi Yang pertama dilakukan adalah Membuat laporan hasil analisis dalam bentuk buletin Yang menarik, sistematis, dan mudah dipahami oleh pengguna informasi Kegiatan ini merupakan penerapan dari nilai etika publik Tahap kedua yaitu Melakukan koordinasi dengan atasan tentang hasil analisis yang telah dilakukan Kegiatan ini merupakan wujud pelaporan pertanggungjawaban Betugas survei dan yang transparan dan partisipatif Dalam program penanggulangan penyakit Hal ini merupakan penerapan nilai akuntabilitas seorang petugas survei dan Tahap ketiga adalah Menyebarkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan Misalnya melakukan koordinasi dengan penanggungjawab UKM Puskesmas Penyebar luasan informasi akan sangat efektif Apabila dilakukan dengan menanfaatkan sarana teknologi yang mudah diakses Dalam kegiatan kali ini Buletan yang telah dibuat di share ke grup Puskesmas Sehingga semua staff dapat menggunakan informasi survei dan Terutama kepada program-program penanggulangan penyakit Dengan demikian Program kegiatan akan tepat sasaran Efektif dan efisien Hal ini merupakan perwujudan dari nilai komitmen motu Tahap pertama kegiatan evaluasi yaitu Melihat peran dan kontribusi analisis data survei dan epidemiologi yang telah dilaksanakan Dengan mencermati tanggapan-tanggapan dari petugas Puskesmas Mengenai boletan yang telah di share ke grup Puskesmas Dan semua penilaian yang muncul saat mendukung kegiatan ini Evaluasi ini dilakukan dengan jujur dan bersih Tanpa disusupela kepentingan perorangan Merupakan penarapan dari nilai anti korupsi Tahap kedua yaitu Evaluasi kemudian dilakukan kepada petua survei dan Dengan cara melihat petua survei dan Puskesmas Dalam melakukan analisis jatuh penyakit dan ular Evaluasi ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan suatu kegiatan Sehingga bisa diadakan perbaikan untuk peningkatan kinerja petugas Hal ini merupakan penarapan dari nilai komitmen motu Tahap ketiga adalah Melihat hasil analisis dalam bentuk buletin Yang telah dibuat oleh petugas survei dan Puskesmas Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan Merupakan penarapan nilai akuntabilitas Tahap pertama yaitu Melakukan koordinasi dengan kepala Puskesmas Dan petugas surupanan Puskesmas Untuk membahas rencana tingkat lanjut Dan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan Dengan menggunakan bahasa yang sopan, ramah, serta mudah dipahami Merupakan penarapan dari nilai, etika, publik, dan work of government Tahap kedua yaitu Membuat surat pernyataan komitmen Untuk melaksanakan analisis data surupanan Sehingga akan meningkatkan mutu pada pelayanan kesehatan masyarakat Yujutan ini merupakan penarapan nilai komitmen motu Tahap ketiga adalah Penandatangan surat komitmen Sebagai bukti kesangkupan petugas surupanan Agar program ini berkelanjutan Merupakan penarapan nilai akuntabilitas Demikianlah temaparan pelaksanaan habituas dan aktualisasi yang telah dilaksanakan Semoga mampu dijalankan secara terus-menerus Guna terselesaikannya isu yang diangkat Jika ini memang baik Besar harapan saya Jika ini bisa dilaksanakan di semua puskesmas Namun tentu saja Saya masih membutuhkan dukungan Masukan, kritik, dan saran Untuk melaksanakan gigitan aktualisasi yang lebih baik Di masa yang akan datang Inovasi-inovasi baru tentunya harus dilakukan Karena tetang ke depan akan semakin sulit Terima kasih kepada mentor dan coach atas pimpinannya Terima kasih kepada mentor Puskesmasemang atas pimpinan dan partisipan Demi terselenggaranya komunikasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh